Kita mulai dari informasi kota Jakarta yang masuk dalam jajaran 10 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan pantauan IQR.com, Indeks Kualitas Udara Jakarta pada Kamis Pagi berada pada peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara tidak sehat dengan Air Quality Index pada angka 165. Kualitas Udara Jakarta menurut IQR.com pada Kamis Pagi kemarin berada pada peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara tidak sehat. Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index berada pada angka 165 dengan konsentrasi partikel 2,5 berada di angka 76 mikron gram per meter kubik. Berdasarkan data tersebut, udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat dan dapat mengerugikan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif serta bisa meribulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Sementara itu kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo Kinshasa dengan angka IQI 179, Jakarta angka IQI 165, ketiga Kampala Uganda di angka 159, keempat Dubai Uni Emirat Arab di angka 139, kelima Beijing China di angka 122, dan keenam Dhaka Bangladesh di angka 107. Selain Jakarta, kualitas udara Kota Batam juga masuk ke dalam 10 kota dengan kualitas terburuk pada Kamis Pagi. Kota Batam berada di urutan ke-7 dengan angka IQI 97, ke-8 Karachi, Pakistan di angka 95, 9 Kuwait City, Kuwait di angka 90, dan urutan ke-10 Incheon, Korea Selatan di angka 90. Jakarta Timberliputan IDX Channel Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, angkat bicara mengenai kualitas udara yang masih buruk hingga saat ini. Heru menyebut bahwa kondisi serupa juga terjadi di belahan dunia lain. Meskipun demikian, Heru membeberkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi polusi udara. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemasangan generator kabut air di gedung-gedung tinggi alias water mist generator. Selain itu, terdapat pula kebijakan lainnya seperti pembatasan volume hingga uji emisi kendaraan bermotor. Pertama, memang dunia begitu ya. Semua urusin, tapi dikaitkan ada water mist, nanti ada. Pertama, pembatasan kendaraan, uji emisi.